Hai, ketemu lagi dengan Aidupikri disini Dan hari ini aku tidak lagi ditemenin sama Raiga Dea 4 Karena kita ada urusan masing-masing Akhirnya sekarang kita sendiri-sendiri lagi Next kita akan ngerasim video berdua lagi Nah, apa kabar kalian semuanya? Aku harap semuanya yang lagi nonton video ini Semua subscriber aku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Tanpa kekurangan satu apapun Termasuk orang yang kalian sayangi Orang yang kalian cintai Sama orang-orang yang ada di sekeliling kalian semuanya Amin, Ya Rabbal Alamin Hari ini hari yang kita tunggu-tunggu banget Yang pasti BXB menunggu-nunggu hari ini Sebenernya sih aku sudah dapat bocoran sih dari BXB gitu kan Kak, kalau Onyo sama Anet ada proyek Baran Dan mereka lagi syuting di puncak Itu beberapa minggu yang lalu deh Kalau aku nggak salah BXB itu kasih bocoran sama aku Cuma aku ini belum paham nih Lagunya akan seperti apa, bertemakan apa Itu belum ada bocoran sama sekali Cuma dikasih taunya bakal ada proyek antara Anet sama Onyo Dan akhirnya tuh hari ini Proyek Onyo sama Anet keluar Dan udah disounding dari beberapa hari yang lalu Sama Onyo sama MOP semuanya Kalau hari ini tuh hari besar buat Onyo sama Anet Karena mereka bakal ngeluarin lagu baru Hari yang ditunggu-tunggu ya pastinya ya Sebenernya sih aku tuh kangen ngeliat kebersamaan Onyo Anet Terus Alifa sama si Naila Kan mereka ini beberapa bulan yang lalu tuh Nempel banget berempat ini kan Tapi setelah beberapa lama ini Berapa bulan kebelakang ini kok Udah jalan masing-masing gitu Apakah pesawan ini masih ada? Aku nggak tahu sih Coba BXB jawab ya Pesawan ini masih ada apa? Nggak sebenernya Tapi nggak apa-apa lah ya Hari ini Anet sama Onyo Mengobati kerinduan kita sama pesawan Keluarlah lagu Sahabat Tak Akan Pergi Masih sahabat nih Belum pacaran ya Jadi lagu ini tuh ditulis sama Dodi Hardianto Dan arrangernya Tengku Safi Selalu Tengku Safi yang meng-arrangemen lagu-lagunya Onyo ya Udah dapet gambaran nih Lagunya bakal seperti apa Tapi belum jelas banget nih Masih samar-samar nih Daripada penasaran langsung aja yuk Tontonin Onyo sama Anet Sahabat Tak Akan Pergi Tapi sebelum itu Buat teman-teman yang lagi nonton video ini Yang belum subscribe Jangan lupa tombol subscribe-nya Buat di pencet dulu ya Langsung aja kita tontonin Onyo sama Anet Sahabat Tak Akan Pergi Bener deh Wow banget gak sih melihat Onyo sama Anet Anetnya dateng gitu Langsung disambut sama Onyo Enak dan lembut banget Awal mula lagu yang bener-bener bikin kita tuh langsung yang Perhatian kita tuh langsung dicuri Sama liriknya Sama notasi lagunya Langsung kayak gak mau berpaling gitu Gunungnya tinggi kan kita daki Eh rendah Hmm nada rendahnya Onyo tadi Bagian gitu tadi Dapet coi nada rendahnya Eh BTW rambutku udah kayak Onyo ya Iya gak sih Kayak rambut onyo gak sih rambutnya Kok jadi salpok sama rambut G-nya berubah tadi Naik nadanya Jadinya nadanya Anet Dan Anet juga banyak pake head voice sih disini Itu head voice ya Beneran nih dua-duanya langsung Bener-bener Ada falset-falsetnya Dua-duanya ada pake head voice Masih awal Ini udah Banyak banget yang dipake Sama mereka tank-tank nyanyi ya Aku yakin disini Onyo sama Anet ini masih nahan nih Biasa kan mereka kalo nyanyi Masih di awal-awalnya Masih nahan banget Buat naikin mood yang denger Naikin rasa yang denger tuh pelan-pelan Mereka naikin Masih belum ngebom nih Masih biasa nih nyanyi Oh Kalian denger kan ini pecah suaranya enak banget Tunggu ini ceritanya Anet pergi gitu Di klipnya ya Iya kan Oh Mantep Mantep-mantep-mantep-mantep-mantep sumpah Jadi gak kosong gitu loh Interlude-nya tuh disini sama suara Anet Sama suara Onyo Bereklipsis itu enak banget Bener kan aku bilang tadi Di awal-awal mereka nahan dan Ini udah mulai nih Udah mulai ada canonnya Saut-sautannya tuh enak banget Terus Gila ini lagu Wow Bener sih ini Bener sih ini Enak sih memang lagunya tuh Mungkin kalau orang dewasa bukan sahabat ya Mungkin percintaan tapi ini Karena mereka mungkin masih remaja Jadi kayaknya Terlalu cepet kali kalau ngomong bahasa percintaan Jadi mungkin digantinya dengan kata sahabat Tapi ini dalam sih sebenarnya Percintaannya Gila aku fokus sama suaranya Kalau Onyo kan suara satu ya tadi Terus ngambil pecahannya kan si Anet Aku fokus sama suaranya Anet tuh enak banget Pecah suaranya Udah lah Onyo suara satunya Enak banget Dan aku enaknya tuh balance Mereka tuh enak banget disini Oh Oh Ataw Kamu nabak lá Wow Kentang coy Beneran sumpah ini kentang Gila ini kentang Ini keringetan deh Ini kentang banget sumpah Lagi enak-enaknya Lagi dengerin lagunya Tiba-tiba abis gitu kan Kok kentang gitu Oh Tuhan Aku berharap ini lagu akan lebih panjang Lagi durasinya Gila sumpah aku lagi nyaman-nyamannya Lagi enak-enaknya Didengerin dia tiba-tiba kelar itu ya Kepi kaget Aku gak tau sih mungkin aku doang yang ngerasa Atau BSD juga ngerasa Ini bener-bener kentang banget buat aku Kita tuh berharap nih durasinya Masih panjang banget karena memang ini lagunya tuh Kalau lagu gak enak ya Jujur nih kalau kita dengerin lagu gak enak Pasti kita cuma berharap Kapan sih abisnya ini lagu Kapan sih abisnya ini lagu Kok gak kelar-kelar sih ini lagu diulang-ulang mulu Gitu gak sih kalau kita dengerin lagu yang gak pas sama kita ya Gak sesuai sama kita Tapi ini kalau kita dengerin lagu Hah? Kok abis? Itu artinya tuh lagu itu enak banget Kita tuh memang yang terhanyut masuk ke lagu itu Dengerin lagu itu tuh yang bener-bener yang Yang menikmati lagu itulah ceritanya gitu kan Sampai yang gak sadar kalau lagu itu udah habis Karena sebenernya kita masih butuh lagu itu lebih panjang lagi Dan seperti itulah yang kurasakan sekarang Ini aku bener-bener Keenakan dengerin lagu ini Dengerin Onyo sama Anetnya Nyanyinya harmonisasinya enak banget Gak ada yang terlalu Yang satu menonjol yang satu Enggak Bener-bener Disini tuh mereka kayak 50-50 gitu semuanya Sumpah gue kentang beneran Pengen lebih panjang lagi nih dengerinnya Tapi secara keseluruhan ya Jujur Ini lagu notasinya enak Notasinya enak Liriknya memang bukan lirik percintaan Tapi Dia ngambilnya sahabat tadi seperti yang aku bilang Karena mereka mungkin masih remaja Mungkin ngasih contoh buat remaja-remaja Jangan ngomongin percintaan Jadi persahabatan aja dulu semuanya Liriknya enak Notasinya enak Kalo Onyo sama Anet nyanyi Udah lah ya Enak banget Enak banget Ini dan ini tuh bener-bener lagu yang Lagu duet yang enak banget sih Onyo sama Anet Sumpah Enak-enak-enak-enak Aku sampe speechless karena memang Mau ngomong apa lagi Semua teknik dipake mereka disini Ada harmonisasinya Falsetto Head voice-nya Nada rendahnya Dan ada change nada juga disini Gila ini lagu tuh berat banget loh Ada perubahan nada di tengah lagu Dan ini tuh sering dipake dulu Aca sama Irwansyah Berapa tahun yang lalu Kalo Mungkin anak sekarang denger kayak ya Lagu-lagu Aca sama Irwansyah Itu sering banget Change nadanya Kalo awalnya nada yang cowok Abis tuh ke change ke nada cewek Dan itu tuh sulit banget loh sebenernya Harus kita harus Munci nadanya Bener-bener munci banget nada itu Harus tau nada kita dimana Itu tuh repot banget sebenernya Dan ini Mudah banget buat mereka berdua Gampang banget Dan mungkin buat kita dengerin Ah biasa aja Pak kita nyanyiin ini repot lagunya Karena change change nadanya Perubahan suaranya Semuanya Berteknik semuanya disini Keren sih Keren Aku-aku juga Aransemennya Wow sih Bikin kita terhanjut semuanya Mantep Bener-bener Sahabat tak akan pernah pergi ya Sama aku yakin juga kalian Tidak akan pernah pergi dari channel aku Aku yakin juga kalian semua Pasti akan subscribe channelnya Elif Fikri Dan aku yakin kalian pasti Nunggu video-video reaksi dari aku ya Jangan lupa Pencet tuh Loncengnya Sama Share ke semua social media kalian Sama komen juga Video apa lagi yang pengen aku reaksi ini Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you BXB semuanya Semuanya yang udah nonton Thank you Thank you so much Bye-bye